Topik yang memicu pertengkaran itu dihindari misalnya bantu uang ke adik gitu ya berarti keipar pasangan kita ya kalau dibahas bertengkar maka hindari tapi dalam jangka panjang tidak boleh dihindari karena itu hanya menyimpan konflik sambil menghindari mengatur strategi ya strategi yang baik jadi misalnya wah ini kalau saya bantu adik saya kok jadi pembicaraan yang menjadi pertengkaran wah kalau begitu tak baikin dulu adik ipar saya wah saya bantu dulu keluarganya dia dengan berbuat baik kepada keluarga pasangan nah maka berikutnya hal ini bisa diangkat kembali sebagai topik pembicaraan untuk mencari solusi kalau membantu gak setuju setujunya berapa ikhlasnya berapa dan seterusnya jadi jangan menghindari topik-topik sensitif dalam jangka panjang karena itu hanya memendam konflik yang besar tapi hadapi dan selesaikan boleh hindari untuk jangka pendek untuk mengatur strategi yang baik selamat menikmati